Hai kali ini aku karena sebelumnya aku sudah sering banget ngebahas tentang itu aku akan mencoba produk lain dari medam g yaitu medam g nail moji aku pilihnya earth series seperti ini varian-variannya ada yang nude monochrome sensual seksi fantasy glamour dan earth jadi setiap serisnya ya satu box ini ada isi enam ya isi enam di setiap serisnya tapi kalau kalian mau beli yang random ya mau beli apa aja warna-warna yang lain enggak enggak terpaku di serisnya yang serisnya jatuh itu kalian bisa beli satuan tapi biasanya satu itu agak lebih mahal daripada yang paket ini loya yang jadi 34.000an 35.000an kalian bisa dapat enam kuteks dari medam g wuh sangat-sangat murah ini boxnya waduh pelan-pelan nih guys kalau jatuh ambil udah ini jadi enam ya ini warna pertama ini ada mikanya dan ini cantik banget sih sebenarnya dikemas secara rapih dan apik asik ini warna apa sih disini warna peach ya ini ya krem pingnya ini pink tapi agak tua ya warnanya agak gelap dan ini yang paling mudanya aduh cantik banget ini ya ampun gua cakek banget gua suka banget yang ini ini nama 32 lebih ke pink fuchsia ini pink cerah pink neon 34 ini juga ya Allah ini lebih cakep tuh pink tapi ada coklatnya ini tuh dia kayak mau ke brok ini kayak brok teman-teman karena aku lagi tidak sholat ya jadi aku bisa pakai kuteks emang aku sengaja bikin video ini saat aku lagi nggak sholat ya supaya bisa pakai kuteks kapan lagi kan teksturnya ini agak cair ya karena aku tuh jarang pakai kutek jadi aku nggak tahu sih kutek-kutek kan kalian tuh teksturnya gimana cuman sepengetahuan aku ada juga yang lebih encer dari ini iya ampun warnanya coklat banget baunya tuh kayak bau biasa kutek sih tau kan bau kutek tuh kayak gimana ya bau kimianya ini kayak gitu lah aduh gua nggak tahu nih cara pakai kutek yang bener kayak gimana please jangan bully aku bau baunya ya kalau aku bisa cium nih ini kan udah dari tadi aku pakai ya baunya tuh kayak kayak bau itu loh balon-balon anak SD ya iya balon-balon yang nitiup-tiup itu pakai sedotan nitiup baunya tuh kayak itu oke mau keringin nah kalau kalian lihat ada yang kayak gini jangan langsung dihapus takutnya dia melebar tunggu aja sampai kering nah kalau kering lebih gampang buat ngope oke aku mau pakai warna yang nomor tiga tiga kocok lagi rapet banget say aduh ah aduh alemung gua hari kita pakai mohon maaf ya kalau kuku gua tuh jelek maksudnya tuh kayak nggak princess princess banget lah ya kuku gua tuh bisa aja nah ini karena gue belajar dari yang tadi ya jadi nggak terlalu ngegumpal kayak yang tadi yang tadi tuh kebanyakan say wuh ini cakep nih warnanya nih warnanya nomor tiga dua seperti biasa aduk kok aduk sih kocok maksudnya oke sebenernya kan maki kutang nggak boleh dipulas-pulas banget ya wah emang emang amatir gua ini yang lebih tua lagi dari tiga tiga ya tiga enam yang si tiga empat jadi putihnya tuh cuman disini ya Allah gua norak banget ya semuanya satu jari tuh beda-beda warna eh eh compak lu ini ini warna yang paling gua suka nih diantara semuanya ya waduh warnanya cakep banget oke teman-teman aku akan pakai di sebelah kanan ini kayaknya kalau di sebelah kanannya lebih nggak rapi deh hahaha ya aku suka dari kutek yang Madam G ini ya ini tuh cepet banget kering loh jadi kalian nggak perlu tunggu lama-lama buat kering karena ya baru dipakai yang ini ya terus mau pakai yang lain tempat lain yang sempat yang baru kita pakai itu udah kering sangat cepat kering jadi nggak perlu tunggu lama-lama dan nggak beleberin kalian lihat maksudnya nggak beleber di tangan-tangan kalau misalnya kan kan ada ya kutek yang lama keringnya terus kalau kita mangkit tempat ini kena sedikit ya beleber ya karena kenapa karena lama keringnya tapi ini nggak keringnya cepet jadi Alhamdulillah nggak beleber nggak nempel-nempel di jari-jari nggak sengaja nempel jari-jari tapi Alhamdulillah ini nggak Oke review aku setelah aku pakai ini yang aku suka ya plusnya dari kutek ini adalah yang pertama tasinya harganya yang murah-murah ya karena satu kotak atau satu serisnya atau satu paketnya itu harganya cuma Rp34.000-35.000an ya dapat 6 biji kutek mendapat 6 kutek yang kedua yang ketiga dari yang aku suka dari kutek ini adalah dia cepet kering jadi nggak beleberan yang aku kurang suka dari kutek ini yaitu baunya baunya agak menyengat sih baunya tuh yang aku bilang tadi bau-bau balon-balon yang dipakai sedotan terus ditiup gitu ya balon-balon ASD dan teksturnya sedikit agak encer teman-teman kayaknya ini dulu ya review aku tentang si kutek sama demikian semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau cari kutek-kutek yang lucu-lucu yang harganya murah yang banyak pilihan warnanya oke sekian video kali ini terima kasih banyak bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax